Hai teman-teman sahabat ventry tutorial ketemu lagi di konten kelomang kali ini kita akan adu kelomang lagi tapi kali ini bukan adu lari, bukan adu balap, ataupun adu tanding yang lain kita adunya adu warna merah ya ini ada kelomang, ini semuanya kakinya warnanya merah kita akan adu dari jenis-jenis yang berbeda kelomang ini merahnya seperti apa teman-teman bisa menilai sendiri nanti yang paling cantik kelomang yang mana kita akan review satu-satu kelomangnya disini ada lima kelomang dari tiga jenis kelomang yang berbeda oke kita akan review satu per satu yang pertama ini dari koe nobita viola sun teman-teman bisa lihat ini cantik sekali kelomangnya ini masih kecil warnanya seperti ini ya kalau sudah dewasa dia biasanya berubah warnanya jadi agak keungu, kebiru-biruan atau hitam ya bahkan lebih gelap warnanya tidak cantik seperti ini, ini masih baby ini masih kecil ada lagi viola sun juga warnanya ini agak remaja agak gede seperti ini yang agak gede warna capitnya sudah berubah ya teman-teman kalau tadi yang kecil itu capitnya juga warnanya urin sama seperti kakinya ini sebenarnya ini warnanya bukan merah ya lebih ke orin tapi biasa dari apa dunia pasar kelomang itu kalau seperti ini kita sebut kaki merah viola sun kaki merah karena masih kecil ya masih remaja ini masih merah kalau udah besar bisa jadi coklat bisa jadi ungu bisa jadi abu-abu bahkan lebih gelap dari abu-abu ya hitam gak hitam tapi gelap ini viola sun yang pertama tadi juga viola sun teman-teman bisa lihat bagusan mana waktu kecil atau udah gede seperti ini selanjutnya kita lihat kelomang yang warna merah tapi dari jenis yang lain kita lihat dulu ini warna merah kelomangnya warna merah teman-teman bisa lihat merahnya seperti ini merahnya gelap ya merah gelap merah apa ini ya merah bata nah ini dari jenis kelomang rugosus koenobita rugosus teman-teman bisa lihat kirinya cabetnya ada garis-garisnya seperti jahitan seperti itu dia pakai cangkang turbo kelomangnya seperti ini kan teman-teman bisa lihat warnanya ada satu lagi yang kelomang rugosus yang warna merah tapi pada umumnya warna merahnya rugosus seperti ini ya teman-teman ya yang paling gelap seperti ini tapi saya punya rugosus yang warnanya bagus kita lihat merahnya merahnya bagus sekali teman-teman bisa lihat ini rugosus juga warna merahnya kalau dibandingkan sama yang tadi ini lebih solid merahnya lebih solid teman-teman bisa lihat ini rugosus cabetnya tetap ada tanda jahitan seperti itu ini kelomang rugosus yang saya baru punya satu ini rugosus yang warna merahnya bagus sekali ini buat koleksi aja ya oke untuk berikutnya kelomang yang kaki merah yang satunya adalah kelomang perlatus nah ini kakinya merah ini kalau merah beneran ini bagus kelomang perlatus atau biasa disebut kelomang stroberi kenapa kelomang stroberi ya karena kakinya merah banyak kan merah ini perlatus ciri-cirinya ini di kulitnya di kakinya ini banyak totol-totolnya ini banyak bintik-bintiknya atau titik-titiknya atau dot ya namanya dot oke ini perlatus jadi menurut teman-teman kira-kira bagusan yang mana perlatus rugosus atau viola sand perlatus rugosus ini agak pemalu ini enggak cepat mau keluar oke siapa pemenangnya dari warna anda yang menentukan suka yang mana itulah pemenangnya oke terima kasih buat teman-teman sudah menyimak video ini adu warna kelomang kaki merah sampai ketemu lagi di video-video berikutnya tetap di ventry tutorial dadah bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax